49 sekolah menengah pertama di Kabupaten Bantul menggelar ujian nasional berbasis komputer dengan menumpang di sekolah lain. Hal ini lantaran kebijakan pemerintah yang mewajibkan sekolah melaksanakan UNBK tidak diikuti dengan ketersediaan komputer yang memadai. Sedikitnya 49 sekolah menengah pertama di Kabupaten Bantul terpaksa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer dengan cara menumpang di sekolah lain. Seperti yang dialami para siswa dari SMP2 Pundong, 211 siswa peserta UNBK harus menumpang ujian di SMK karena sekolahnya belum memiliki fasilitas komputer yang cukup untuk menggelar UNBK mandiri. Akibatnya siswa merasa kurang nyaman selama pelaksanaan ujian berlangsung. Sedikit drogi, masalahnya bukan sekolah aslinya. Di sekolah sendiri yang punya komputer atau gimana? Komputernya kurang memadai. Di sini cukup. Sional itu kan buat masa depan kita, mau kita cari SMK atau SMA yang diinginkan. Itu pasti buat koreksi lah, buat pemerintah. Buat besok menyediakan, kalau mau UNBK menyediakan komputer di setiap SMP. Yang bikin don apa sih selanjutnya? Ya, apa ya? Karena wilayahnya itu beda, suasanya itu beda. Di sekolah orang, ya gitu. Di Kabupaten Bantul dari 112 SMP, MTS baik negeri maupun swasta, tahun ini baru 63 sekolah yang mampu melaksanakan ujian nasional berbasis komputer secara mandiri. Untuk ujian berbasis komputer, kami bantu pemberanikan diri untuk seluruh sekolah sudah melaksanakan. Itu karena kami setelah ditung-itung, itu baik pinjam maupun mandiri itu sudah punya. Nah, yang mandiri sudah punya, yang pinjam itu sebenarnya memiliki komputer yang belum mencukupi untuk dilakukan tiga sesi. Terutama belum memiliki server, karena server itu memiliki spesifikasi khusus. Meski tahun ini belum sepenuhnya melaksanakan UNBK secara mandiri, pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan tahun 2018, seluruh SMP mampu melaksanakan UNBK secara mandiri tanpa harus menumpang di sekolah lain. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.